Open start ya? Enggak Enggak, lo gak terima kawin Memasukkan anjing itu harus daerahnya yang jelas Bukan cuma import Saya gak Gopo-gopo cari penjual kalau cocok Dibeli kalau gak cocok ya Tapi gak apa-apa, makin cepet dirusakin makin dibeli lagi Dibalas ya, saya tidak jual anjing jelas Thank you Tanto itu brandednya Ceman Sebat Terima kasih Untuk seksi dunia anjing kita masih di tepatnya OO Egnew Kita sekarang mau dikasih lihat materi barunya yang import dari jerman ya pakai dong ada dua-dua ada dua ekor ya di depan kita nih ini namanya kami komrum bakal apa rumbata ini bakal belakangnya kurang narik ini umur berapa ini umur tiga senat tahun ini anaknya Kaspar VA2 itu adalah anjing suara dua dunia istimewanya dia lihat ikut depannya grupnya panjang antar lainnya bagus lebih tinggi terus kepalanya maskulin tapi anjing secakup gini anakannya enggak ada kok gini anjing ini bawa waktu masuk ke sini suratnya tuh hilang ya jadi sementara gua enggak mau ngawinin karena kan nanti kan pakai surat tabel-tabel gimana kan nggak mungkin kan koto terus saya urus suratnya di SP Berman dua bulan pusat 600.000 terus suratnya baru keluar sekarang lagi dua registrasi ini diperkin oke oke jadi gara-gara surat itu makanya belum di breathing dulu lagi dah karena berarti gimana surat-suratnya ini dateng tahun lalu tahun lalu warna sangat istimewa jangan cuman import kalau import gampang ya Pak import gampang masih goreng import bisa dateng dari Singapur hahaha makanya kalau orang sini yang penting import tapi nggak tahu importnya gimana rumah bapak ya siap ya tuan otomnya bagus dan anjing kalau bener bagus itu stand standarnya pasti gampang betul nyaman ya di Jerman sekarang yang dia pakai ukuda yang jerman udah bebas saya sudah dibuka kembali dulu kan maksimal 6-6 sekarang 6-8 boleh dulu 6-8 nggak boleh oke 6-6 udah lama merah sekarang jadi lebih fleksibel ya ini tingginya nih 60-65-65 ya ini anjing akhirnya ada kejadian Jerman ya cuman ini belum di-ipu kan juga saya beli ya belum tolong IPO beli kenapa karena murah dibawah 200 muset tuh murah dibawah 200 ini semua itu sebetulnya mau terima kawin betina-betina luar boleh tapi gua milih karena kalau betina-betina yang mau desain hezan mau nama enggak harus nge-rengan hezan kok disangkaidan sekarang kalau mau anjur deh sekarang pedewek jadi kewantannya nanti anaknya golek di luaran dia berlahir anjur di anak-anjur dia betul bayar saya pak kak saya kan 8 juta dia bayar pak dia berluar anaknya pak anaknya pak maksudnya oh gitu ya jadi penggirat juga ya jadi kalau kamu bayar 8 juta ya kok 8 juta eh lari ngomarin iya biasanya kan dari Jerman ke sini apalagi udah 2 tahun kondisi kayak gini sih masih top conditionnya ini sama umur tiga tahun papanya kaspar juga papanya sama kamu sama wih iyalah ini bu ini apa kok warnanya ya ini udah IP oka belum ini juga murah 2 ratu tuh lebih-lebih padahal kalau keluar dari Jerman kan kan pasti bunuh kapasnya kan jatuh semua tuh tengah-tengah bunuh tajemnya yang atas tapi dia tetep terlihat dengan bagus karena dilawat dengan baik iya jadi walaupun kennel kennel kokoh di atas gini tapi rutin dateng buat kontrol ya kok harus wajib ya harus ini anaknya Kaspar ini anak Kaspar juga banyak-banyak yang udah-udah gua jual jualin ada 20 yang udah gua jual jualin 20 yang available ada nggak tuh katanya yang available di bawah ada 7 itu masih bayi 7 Hai lighting hamil gerlis itu anaknya suaminya ini suami suami banyak gua udah jual sendiri 20 yang ready for sale 6 jantan 1 betina gini Bob orang punya duit boleh memasukkan anjing bisa memasukkan anjing tapi harus diingat memasukkan anjing itu harus darahnya yang jelas bukan cuman import kalau lu cuman main import murah sampai sini 100 juta atau 150 juta import ongkosnya mahal dan akhirnya kalau dikawinkan kalau masalahnya ya emang orang punya duit ya kan bisa import masalahnya orang kalau nggak punya channel memang nggak ngerti anjing gimana bukan nggak punya channel nggak ngerti itu yang bener jadi kalau kita mau masukkan anjing kita lihat bapaknya itu siapa ya kan terus atasnya itu siapa terus yang paling penting lagi selama dia di Jerman ya kan dia pernah dikawinkan dan ada anak bagus apa nggak jadi mesti tahu juga ya iya seperti saya ini seperti kan baru saya ini ngaminkan sama Ben dengan Ben dengan siapa saudara ini berarti kan namanya dengan Ursa Ursa itu saudaranya ini kan itu Ursa saudaranya gue kawinkan sama Ben Ben itu SG7 SG7 remaja di Jerman Ben itu hanya bagus sekali Ben itu adalah anaknya dari Undegra PA1 iya kan nah sekarang gue dapat anaknya itu empat yang satu udah laku ada anaknya enam yang lain tiga udah laku yang empat yang empat itu satu ada yang satu laki long hair yang dua laki satu laki gantan dan betina saya mau jual 25 anak ini karena gini saya nggak butuh saya nggak nggak gopoh-gopoh cari penjiwa kalau cocok dibeli kalau nggak cocok ya ini cara bagus ya priara juga nggak rugi ya priara juga nggak rugi betul tapi repot Bob kembali lagi orang bisa beli duit banyak setelah dibeli yang ini nggak bisa jaga rusak lagi tempat dia bilangnya beli di Agnew nih jelek padahal nggak bisa ngerawat tapi nggak apa-apa makin cepat dirusakin makin dibeli laki kalau ada orang punya duit mau beli import lewat lu nih kak bisa lu bisa pilihin bisa ini nggak jual-jual lagi mokal ya iya gua dulu kan sering-sering jual lagi import juga Bob iya cuman karena pandemi itu lho macet macet bukan ongkos makusnya saya ongkos kirimnya mahal orang disini mau import gua tanya saya bacanya berapa dua puluh coba duduk coba duduk saya tidak jual anjing jelek inget Agnew Tanto adalah branded or German shepherd Agnew Tanto itu brandednya German shepherd jangan salah kalau kondok perlombok itu adalah nama kandang saya oke oke oh iya satu lagi saya sekarang punya ide baru jadi saya banyak beli anjing ingin perutnya betina-betina orang itu namanya apa ya coba jadi gini saya punya anjing betina beli dari mereka saya enggak enggak balikin nama habis duit oke gua ingin meramakan dan mereka jadi jangan kaget mereka yang beli anjing kadang pon the brilliant book kadang pon sumiko kadang pon apalah pon apa jadi itu semua adalah punyanya banyak dan sudah teruji kualitasnya dengan kuade sip mau saya thank you enggak sama yang udah beli-beli kan katanya udah banyak banget yang beli tuh satu dengan pak devli yang beli gambar pak wongso yang beli beri pak eriyadi yang beli groovy pak pak apa itu pak leoni atau siapa itu yang beli elena yang di bali itu pak devy itu ada satu yang telah lupa albet kemarin itu di Zaira hari ini dikirim Zaira main baru transaksi terus ada lagi yang di Jakarta Sohib Gweng namanya pak robert dia beli Steven dan beli Giovanni pak robert aku untuk pokok ini langsung ditulis di kolom komentar atau mau beli angin herder bisa langsung whatsapp ya woy pasti dibalas ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih